Pemirsa untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di pusat perbelanjaan, Pemkap Cianjur menggelar rapid test di dalam pasar. Namun rapid test tersebut tidak dipedulikan warga yang lebih memilih berdesakan untuk berbelanja. Beginilah suasana rapid test yang digelar Pemkap Cianjur jelang lebaran di pusat perbelanjaan Bomero City Walk di Cianjur kota. Tim petugas memeriksa suhu tubuh warga yang sedang berbelanja. Jika diketahui suhu tubuhnya di atas 37, petugas langsung membawanya untuk rapid test. Selain pengecekan suhu tubuh, petugas pun telah menghimbau kepada warga yang sedang berbelanja agar ikut rapid test. Namun sayangnya warga lebih memilih berdesakan untuk berbelanja kebutuhan puasa dan lebaran tanpa menjaga jarak. Saat ini rapid test ada berapa tempat yang dilakukan Pak hari ini Pak? Alhamdulillah untuk hari ini kita fokus di pusat perbelanjaan Cianjur. Jadi disini begini, setiap masyarakat yang lewat kami cek suhunya. Kalau lewat 37 derajat kami lakukan rapid test. Kalau yang bersangkutan ternyata positif akan kami bawa ke rumah sakit. Saat ini jumlahnya berapa yang sudah rapid test Pak? Saat ini masih relatif sedikit karena yang panasnya di atas 37 masih sedikit. Ada bebasnya beberapa orang. Apa memang harus mengandalkan dari suhu tubuh Pak untuk rapid test ini atau kesadaran sendiri Pak? Tidak. Pertama suhu tubuh, kedua kesadaran sendiri. Ketiga, saya tugaskan para dokter ada indikasi yang batu orang tua-orang tua tapi periksa. Menurut PLT Bupati Cianjur, Herman Suherman, rapid test tersebut dilakukan di tiap kecamatan yang masuk zona merah COVID-19. Hasil rapid test tersebut akan diinformasikan ke nomor telepon warga untuk mengikuti rapid test jika diketahui positif. Sementara itu terkait PSBB, Pemkap Cianjur tidak akan memperpanjang. Namun dalam pencegahan COVID-19 tersebut, Pemkap Cianjur akan terus melakukan rapid test di tiap kecamatan yang masuk zona merah.